Untuk perkenalan dengan teman-teman karena waktunya... Berlangsung selama dua hari, pelatihan UJMBC yang digelar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Provinsi Banten mendapat respon positif. Diikuti oleh para peserta yang merupakan para teknisi UJMBC dari berbagai bengkel perusahaan otomotif dan stakeholder di Banten. Program pelatihan tersebut adalah wujud aksi nyata penanganan persoalan kualitas udara di Jaburtabek. Hasil kolaborasi dengan pemerintah Jawa Barat, pemerintah DKI Jakarta yang difasilitasi oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK RI. Dikatakan salah seorang peserta Aris Supriyatna, dirinya merasa sangat terbantu dengan adanya program pelatihan yang digelar oleh DLHK Provinsi Banten. Dari para pemateri, Aris mengaku banyak informasi dan wawasan baru yang ia dapatkan. Bergerak di bidang jasa otomotif, Aris Supriyatna mengatakan pihaknya siap mendukung kebijakan emisi yang dicanangkan pemerintah. Perhatian sekarang di DLHK, ya bagus juga. Intinya ilmunya lebih bertambah lagi untuk persaratannya. Terus alat yang bagus kayak gimana, uji yang benar kayak gimana, persaratannya apa aja untuk kendaraannya pada saat memulai ujiannya, uji emisi itu tersebut. Ya dari yang tadi itu, ilmunya ya makin informasinya makin bertambah. Dari alat yang sekarang kan lebih ke digitalisasi. Langsung ke, kalau dulu kan manual tuh, sekarang udah langsung ke hubungan internet langsung. Jadi kita kalau ngecek kendaraan bisa langsung. Selanjutnya dijelaskan Kepala DLHK Provinsi Banten, Wawan Gunawan. Dalam program pelatihan uji emisi, pihaknya mengundang peserta dari 8 kabupaten kota. Kegiatan sosialisasi sekaligus pelatihan bagi operator yang akan bertugas melakukan uji emisi kendaraan bermotor di wilayahnya. Disampaikan Wawan, selain mengundang perwakilan DLHK dari 8 kabupaten kota, pihaknya juga mengundang OPD terkait di lingkungan Provinsi Banten sebagai langkah penyeragaman terkait prosedur uji emisi kendaraan bermotor. Lingkungan hidup dan kutatan Provinsi Banten ini, kita mengundang kabupaten kota untuk sosialisasi dan menerapkan pelatihan untuk operator yang nantinya apabila harus mengadakan uji emisi kendaraan, dia harus bisa operator itu. Nah kita sudah melaksanakan 2 hari kegiatan pelatihan. Nah untuk penyumbang emisi kendaraan bisa saja karena di Banten ini salah satu penyumbang kendaraan yang paling banyak Pak. Tidak hanya dari Banten saja, DKI juga sama. Selaku Kepala Dinas, Wawan berharap aksi nyata yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tersebut mampu mengoptimalkan kebijakan uji emisi di Provinsi Banten serta mampu menekan persoalan kualitas udara di kawasan Jabodetabek. Tanti Nur Hotima, Adin Nuryadin, Tim Liputan Banten TV dari Serang memberitahkan.